Intro Damaikan hati, sejukkan jiwa 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Zakatul Fitri Zakatul Fitri Zakatul Fitri adalah wajib bagi orang yang hadir tinggal di daerah kota wal badi maupun daerah pelosok säkinil badi Hadith ini menerangkan tentang masalah zakat fitir Atau yang dikenal dengan fitrah Kalau bahasa adisnya fitrah Zakat fitir juga disebut zakatul badan Menzakati anggota badan Wajib bagi setiap muslim untuk menzakati badannya Dia dan yang ditanggung nafakahnya Istri, anak-anaknya yang belum balik Dan juga orang tua yang tidak mampu bekerja Zakat fitrah itu diwajibkan Bagi setiap jiwa Satu sok Satu sok itu ukuran kilonya kira-kira 2,7 setengah Lebih hati-hati dibuat 3 kilo Zakat fitrah itu wajib dikeluarkan Dengan beras yang layak Beras yang layak yang dimaksud disini Jangan yang terlalu murah Berasnya pitik dikasihkan manusia Dan tidak wajib dengan yang paling mahal Cuma kalau mau mengeluarkan yang paling mahal Itu adalah Lebih afdol Artinya lebih gede pahala Pahalanya Zakat fitrah ini Diwajibkan bagi orang Yang dia hidup Ada di hari Ramadan Dan di bagian bulan syawal Ramadan itu habis Kalau tenggelam matahari Berarti masuk Malam satu syawal Syawal Lah Kalau ada anak misalnya lahir Jam lima sore Hidup sampai jam tujuh malam Malam hari raya Jam lima sore Akhir hari Ramadan Hidup sampai jam tujuh Malam hari raya Berarti pernah hidup di Ramadan Pernah hidup ada di syawal Terus mati anak itu Setelah itu Wajib divitrai Lah kalau lahirnya Setelah tenggelamnya matahari Jam tujuh Berarti Tidak pernah hidup ada di Ramadan Tahun itu Tidak wajib divitrai Paham ini ya Setiap jiwa harus Masih ciri Setiap orang ukurannya Anggap tiga kilo Lebih ihtiat Lebih hati-hati Kalau misalnya Suami Dia niati zakat fitrahnya dia Istri Suami yang niati Zakatnya Fitrahnya Is Kenapa zakat fitrah Istri itu Ditanggung Sua Suami Gimana kalau ngeluarkan sendiri Minta izin dulu Gimana kalau niat sendiri Minta izin sama suami Mas Izin tak niati Atau suaminya ngizini Dek Tak izini kamu Niyati zakat fitrahnya kamu Niyati zakat fitrahnya kamu Kalau ngeluarkan sendiri Tanpa izin suami Tidak sah Karena kewajibannya Suah Suaminya melarat Istrinya punya duit Gimana Gak wajib Istri Ngelarkan zakat Dirinya sendiri Tapi Sunnah Ngeluarkan Karena ada Khilaf Anak yang Belum balik Anak yang Belum bah Dikeluarkan Zakat fitrahnya Oleh bapaknya Diniati Tapi kalau niat sendiri Gimana Kalau anak tadi itu Mumayiz Tau mumayiz gak Mumayiz itu Anak kecil Belum balik Tapi Bisa istinjak sendiri Bisa pakai pakaian sendiri Bisa makan sendiri Bisa minum sendiri Itu paling Afdolnya Agwal Paling Ahsannya Agwal Ada pendapat Macem-macem Di situ Kalau anak Tadi itu Niat Sendiri Gak sah Kecuali Kalau diiz Diizini Sama si Bapak Tadi itu Niat Bapak Ising Niat Tapi Anak yang Sudah balik Anak Yang Sudah balik Bapak Tidak bisa Ngeluarkan Zakat Fitrah Anaknya Diniati Sama Bapak Tidak cukup Caranya Niat Beras Kasihkan Anaknya Berasnya Dikasih Anaknya Nah Beras Tak Kasih Dikasihkan Niat Tidak Tidak Diizini Bianai Kenapa Tanggungan Anak yang Sudah balik Itu Adalah Lepas Daripada Orang tua Kadang-kadang Suaminya Kerja Ada di Saudi Kerja Di Malaysia Gimana Ibunya Niatkan Zakat Fitrah Untuk Anaknya Yang Kecil Kecil Sama Zakat Fitrah Dia Tidak Sah Karena Itu Suaminya Harus Kasih Izin Dik Tak Izini Kamu Ngeluarkan Zakat Fitrah Kamu Ini Duitnya Untuk Beli Beras Atau Dikasih Berasi Nanti Anak Anak Kamu Niat Tak Wakil Sama Kamu Zakat Fitrah Ngomong Setiap Tahun Tak Wakil Sama Kamu Kamu Juga Begitu Niat Sendiri Setiap Tahun Karena Itu Kalau Mau Pergi Jauh Belajar Ilmu Fikih Dulu Akhir Setiap Tahun Niat Sah Nanti Zakat Fitrah Paham Ini Banyak Yang Keliru Sebab Zakat Fitrah Ini Dikeluarkan Pada Malam Hari Raya Boleh Setelah Terpenah Matahari Afdolnya Setelah Subuh Sebelum Sholat Hari Raya Afdolnya Tapi Tapi Kalau Dikeluarkannya Sebelum Itu Bulan Ramadan Dikeluarkan Zakat Fitrah Tidak Apa-apa Asal Diniati Tak 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 Zakat Niat Mengawalkan Mendahulukan Zakat Tapi Salat Salat Dowo Gimana Kalau Dikeluarkan Setelah Salat Salat Boleh Menurut Madhab Shafiki Tapi Sebagian Pendapat Menyatakan Tidak Bisa Tapi Kalau Sudah Hari Raya Sampai Terbenam Matahari Mari Sholat Tidak Dikeluarkan Sampai Terbenam Matahari Sampai Mahrib Berarti Zakat Fitranya Itu Gotoh Dusa Hukumnya Kalau Sengah Sengaja Paham Ya Zakat Fitrah Itu Diberikan Kepada Siapa Ya Orang Yang Berhak Menerima Innamas Sodagat Tulil Fukara Wal Masakin Wal Amilina Aliyah Wal Mu'allafat Gulubum Wafir Rikab Wal Gharimina Fisabillillahi Wab Nis Sabir Amil Zakat Dengarkan Baik Baik Amil Zakat Itu Harus Diresmikan Oleh Pemerintah Masjid Membuat Amil Zakat Tidak Isoh Organisasi Membuat Amil Zakat Tidak Bisa Karena Itu Itu Bukan Disebut Amil Zakat Tapi Penyalur Zakat Penyalur Zakat Lah Kalau Pengalur Zakat Sifatnya Adalah Jadi Wakil Karena Itu Dia Harus Menerimanya Dengan Lafat Taukil Tak Wakilkan Ini Pak Untuk Membagikan Zakat Saya Lah Kalau Memang Duit Menyediakan Beras Pak Saya Wakil Kesampean Untuk Membelikan Saya Beras Dan Niatkan Serta Membagikan Itu Kemudian Si yang Menerima Dari itu Niat Tidak Niatkan Ini Untuk Zakat Fitrahnya Si Fulan Si A Si B Hati-hati Asal Dibagi Kadang-kadang Asal Ngelombok Ngelombok Nung Ngedok Tidak Boleh Tidak Dengerti Nanti Tambah Duso Lah Kalau Keliru Nantinya Domen Dia Wajib Nanggung Ngetok Nung Yang Sah Hati-hati Zakat Fitrah Kalau Sudah Diterima Oleh Penyalur Hati-hati Jangan Sampai Kembali Lagi Kepada Orang Yang Mengeluarkan Zakat Fitrah Tadi Itu Bagiannya Kemudian Juga Jangan Sampai Kembali Lagi Bagian Zakat Fitrah Kepada Orang-orang Yang Dalam Tanggungan Nafakohnya Yang Wajib Dinafkai Kadang-kadang Orang Itu Punya Lur Zakat Fitrah Seenai Dikelumpuk Nung Dicampur Jadi Satu Terus Maring Dibagi Roto Seluruh Desa Desa Nanti Akhirnya Apa Zakat Fitrah Tadi Kembali Kepada Orang Itu Seng Ngetok No Walaupun Sak Genggem Daksa Nanti Tidak Bisa Kalau Model Begitu Tidak Bisa Karena Itu Sampaian Kalau Mau Jadi Penyalur Zakat Fitrah Caran Ini Dari Kampung A Dikelumpuk No Dari Kampung B Dikelumpuk No Dibagi Di Diwalik Di Ijali Di Ijali Kan Walaupun Tidak Ngetok No Ya Diatur Begitu Cuma Hati-hati Loh Disitu Ada Istrinya Yang Kedua Di Kampung Yang Satunya Tadi Itu Balik Maneng Nanti Karena Itu Setiap Ada Satu Kantong Zakat Fitrah Catat Tenjenengi Sing Teliti Sampaian Jangan Sampai Kembali Yang Wajib Dinafkah Dinafkai Kepada Orang-orang Yang Wajib Dinafkai Oleh Si Pengluar Zakat Tadi Itu Hati-hati Jangan Sampai Keliru Lah Terus Amil Zakatnya Dapat Bahagian Enggak Ini Bukan Amil Zakat Penyalur Kok Ini Wakil Enggak Boleh Dibuat Begitu Lah Terus Gimana Caranya Lolek Kon Ancini Orang Yang Berhak Menerima Ya Langsung Terimun Pak Ini Zakat Untuk Saya Saya Berhak Menerima Tidak Apa-apa Atau Misalnya Satu Orang Yang Dia Tadi Itu Menjadi Penyalur Kemudian Yang Lainnya Dibagai Juga Zakat Fitrah Kalau Memang Termasuk Golongan Fakir Miskin Jadi Ya Agak Yang Keliru Zakat Fitrah Dikasihkan Ustadz Dikasihkan Kiai Boleh Asal Kiainya Fakir Atau Miskin Lah Kalau Ustadz Tadi Itu Kaya Kalau Kiainya Itu Kaya Dikasih Zakat Fitrah Tidak Boleh Dan Tidak Sah Kecuali Untuk Penyalur Lu Itu Kan Termasuk Wafisabilillah Fisabilillah Itu Bukan Ustadz Tapi Orang Yang Perang Membela Agama Dan Sukarela Lu Ada Gol Ada Pendapat Jangan Berfatwa Kecuali Dengan Yang Mu Tamat Jangan Pakai Gol Do If Untuk Kepentingan Diri Sendiri Jadi Ustadz Mengejut Kita Pengajari Tidak Begitu Pendapat Pendapat Yang Lemah Hanya Untuk Kepentingan Diri Hati-hati Tanggung Jawab Jangan Diberikan Kepada Ustadz Yang Tidak Berhak Tidak 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 Itu Saya Lihat Ada Beberapa Kekeliruan Dalam Penyaluran Zakat Ini Bagi-bagi Zakat Fitra Kadang-kadang Bagi Sendiri Ada Orang-orang Rombongan Itu Zakat Fitra Zakat Fitra Itu Diberikan Kepada Orang Yang Sah Tasor Ruf Yaitu Orang Yang Sudah Balik Arek Cili-cili Dikasihi Belum Tidak Sah Nanti Tidak Sah Karena Itu Diberikan Kepada Orang Yang Sudah Balik Dan Berhak Menerima Arek Cili-cili Kadang-kadang Tidak Tidak Keresek Semuanya Itu Dikasihkan Zakat Fitra Kepada Dia Tidak Tidak Sah Muamalah Jual Beli Dengan Dia Tidak Sah Tidak Saruf Caranya Gimana Piro Bu Anak Sampai Anak Saya Empat Beb Kekono Petang Cintung Nih Sampai Sama Anak Sampai Taki Tidak Apa Jangan Dikasihkan Kepada Anak Yang Kecil Isu Tidak Sah Nanti Faham Sampai Karena Itu Harus Diilmuni Bukan Hanya Asal Mengeluarkan Begitu Sahaja Bukan Asal Mengeluarkan Begitu Sahaja Nah Zakat Fitra Ini Harus Berupa Makanan Pokok Gimana Kalau Zakat Fitra Duit Kak Popo Itu Menurut Pendapatnya Imam Abu Hanifah Enak Kalau Fatma Kenapa Masjid Mari Musolah Belum Selesai Bangunan Jangan Kamu Berfatwa Di luar Madhab Lagi Sampai Harus Tahu Zakat Fitra Yang Dalam Madhab Abu Hanifah Boleh Dengan Selain Makanan Pokok Itu Ukurannya Dengan Gandum Bukan Dengan Beras Gandum Lu Larang Atur Gani Enggak Bener Karena Itu Banyak Orang Menyalah Gunakan Jangan Pakai Gol Gol Yang Toif Kalau Berfatwa Ustadz Harus Pakai Gol Yang Mu'tamat Biar Biar Orang Orang Ini Gena Kabeh Ibadahnya Dan Sah Semua Ibadahnya Tidak Sampai Mempermainkan Gol Gol Tadi Itu Tidak Boleh Begitu Karena Itu Yang Jadi Panitia Zakat Harus Ikut Penataran Penyalur Zakat Biar Tidak Keliru Insyaallah Mungkin Akan Kita Adakan Nanti Penataran Penyalur Zakat Fitra Korban Juga Begitu Kadang Keliru Kurban Juga Begitu Nyembelenya Itu Juga Harus Diniati Juga Asal Potong Potongan Terus Niatnya Asal Dipotong Niatnya Kurban Untuk Siapa Ini Kurban Itu Ada Kurban Wajib Ada Kurban Sunnah Tata Caranya Ada Lain Lain Karena Itu Jangan Main Main Ada Disini Kalau Sampaian Tadi Itu Tidak Sesuai Dengan Ilmunya Itu Tidak Salah Ibadahnya Orang Yang Sudah Pasrah Sampaian Daksa Sampaian Nanggung Zakat Kamu Yang Harus Nanggung Jangan Asal-asalan Kadang-kadang Masjid Asal-asalan Ayo Ngehe Panitia Zakat Tapi Tidak Belajar Ayo Ngehe Panitia Kurban Tapi Tidak Belajar 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 Dulu Di Ilmoni Baru Begitu Ini Banyak Yang Keliru Banyak Keliru Zakat Fitra Ini Penting Sekali Karena Kata Nabi Amalnya Manusia Di bulan Ramadan Ini Masih Gantung Belum Sampai Diterima Oleh Allah Sampai Orang Itu Melarikan Zakat Fitranya Fitranya Kalau Mampu Kalau Mam Mampu Itu Gimana Apa Soge Tidak Mampu Ini Keperluan Dia Dan Yang Wajib Dinafkai Keperluan Dia Dan Yang Wajib Dinafkai Untuk Makan Dan Pakaian Dan Tempat Tinggal Yang Layak Cukup Untuk Malam Hari Raya Dan Hari Rayanya Untuk 24 Jam Kalau sudah cukup Masih Lebih Dan Tidak ada Tanggungan Utang Maka Wajib Bagi dia Mengeluarkan Zakat Fitranya Tapi Tapi Kalau Punya Utang Langsung Bayar Utang Karena Sampean Ibadah Ini Kalau Sendui Utang Bahaya Besar Apalagi Kalau Utang Sudah Jatuh Tempo Waktu Bayar Ditunda Tunda Duso Masih Haji Gak Boleh Ditunda Tunda Gak Boleh Wajib Dibayar Terus Gimana Sekarang Zakat Fitra Ya Tidak Pertama Dirinya Sendiri Suami Kedua Zakat Istri Ketiga Zakat Zakat Anak Yang Belum Balik Keempat Bapak Dan Ibu Yang Tidak Mampu Itu Dizakat Zakat Tidak Mampu Saya Tidak Mampu Tapi Saya Nerima Zakat Wakil Berhasil Paham Ini Berarti Mampu Setelah Menerima Zakat Mampu Tendu Zakat Paham Zakat Itu Kalau Diberikan Kepada Saudara Sendiri Tidak Apapun Boleh Bagus Kalau Memang Saudaranya Tidak Tidak Mampu Alhasil Semuanya Harus Sesuai Dengan Ajaran Itu Asal Bagi-bagi Subhanallah Islam Bagi-bagi Sini Sini Tidak Suket Sini Bangan Kangkung Bayem Jadi Barongan Weteng Biar Satu Saat Juga Makan 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 Yang Nikmat Subhanallah Indah Islam Indah Islam Karena Itu Setiap Manusia Harus Zakat Yawak Dizakati Hadirin Sekalian Rahmatullahi Allah Subhanallah Subhanallah Ada Orang Misal Punya Sepeda Montor Baju Ada Sepuluh Kursinya Ada Kemudian Tapi Dia Menyasakan Saya Tidak Punya Duit Untuk Beli Beras Ya Dolen Sebagian Pakaianmu Kamu Kan Cukup Dengan Satu Atau Dua Pakaian Untuk Melahkan Zakat Fit Kalau Kamu Termasuk Golongan Orang Fakir Miskin Saya Ini Tidak Bekerja Nganggur Belum Ada Pekerjaan Atau Punya Pekerjaan Masih Belum Cukup Untuk Keperluan Ya Terima Zakat Fitrah Orang Setelah Itu Niat Tono Meluarkan Untuk Zakat Fitrah Nya Kamu Bukan Berarti Gu Ukur Zakat Fitrah Nya Tidak Ukuran Di Indonesia Ini Insya Allah Wajib Kapi Zakat Fitrah Ini Wajib Selain Wajib Zakat Fitrah Juga Banyak Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah Gimana Gimana Dibagikan Segoi Daoleh Berasnya Nah Kalau sudah Miliknya Sampean Saya jual Kalau sudah Dikasihkan Kemudian Dijual Tidak Bapak Dijual Tidak Bapak Kalau sudah Miliknya Mau Dijual Mau Dikai Lontong Mau Dikupat Terserah Sudah Terserah Baik Apalagi Yang belum Dibahas Ini Zakat Fitrah Alhasil Semua Amalan Ramadhan Itu Bergantung Dengan Zakat Fitrah Tapi Ngetok Noe Juga Yang Tertib Kadang Kadang Tidak Tertib Ada Orang Itu Kadang Kadang Ngetok Zakat Itu Sampai Dipamer Pamer Nah Ini Tidak Benar Eman Eman Kalau Sampai Ngetok Noe Duit Ngeluarkan Duit Itu Untuk Bisa Dicontoh Atau Barang Untuk Dicontoh Sama Yang Lain Yang Gak Apa Misal 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 Ayo Urunan Sekarang Untuk Dakwah Bangun Masjid Ini Perlu Sekarang Duit Kira-kira 200 Juta Ayo Urunan Saya Bip 50 Juta Supaya Nyuntuh Sengliani Ini 50 Juta Ini Orang Kaya Saya 50 Juta Yang Saya Saya Juga Sama 50 Juta Saya 50 Juta Wah Bung Papat Cukup Gak Apa Kalau Niatnya Untuk Dijon Tapi Kalau Niatnya Pamer Jangan Percuma Percuma Kenapa Gak ikhlas Kalau Pengen Dipuji Diketahui Sama orang Itu namanya Gak Saratnya Amal Itu Bisa Diterima Oleh Allah Saratnya Ibadah Itu Bisa Diterima Oleh Allah Adalah Wama Umiru Illah Liyabudullaha Mukhlisina Lahuddin Mukhlisina Lahuddin Urusan Agomo Pak Jangan Ada Dicampuri Dengan Pingin Diketahui Pingin Dikenal Pingin 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 Oco Hanya Karena Pingin Rito All Pingin Pahala Dari All Begitu Urusan Ibadah Pun Tak kasih Cerita Orang Yang Kaya Hati Sampai Oco Jadi Jadi Orang Yang Melarat Pak Dohirnya Tapi Melarat Bati Nibisan Kadang Kadang Melas Melasan Karena B Orang Kenapa Cini Disak Akeni Sama Orang Lah Kalau Disak Akeni Sama Orang Antu Ake Penipu Penipu Di Mukanya Orang Bincang Bincang Biar Dikasih Sama Orang Tapi Kalau Sudah Ada Orang Melayu Cepat Om Mening Mening Nyobet Ini Tidak Bener Sampai Kalau Ngasih Sesuatu Cari Orang Yang Dia Melarat Tapi Punya Harga Diri Orang Orang Yang Tidak Paham Dibikir Orang Orang Kaya Kenapa Karena Dia Tidak Gampang Minta Padahal Wajahnya Pucet Karena Belum Makan Kurus Badannya Karena Kurang Gizi Tapi Tetap Dia Senyum Tetap Dia Tidak Minta Wah Hiki Orang Perhatikan Layas Alunan Nasa Dia Tidak Tidak Pernah Minta Minta Pada Orang Apalagi Melas Melasan Maksa Maksa Cari Orang Begitu Kalau Sudah Orang Banyak Wadul Kalau Ada Orang Sudah Banyak Nger Sula Siki Berarti Banyak Nipunya Banyak Goroi Banyak Bohong Cari Orang Begitu Itu Paling Afdol Apalagi Kerapat Tonggo Diberhatikan Nah Tak ceritanya Orang Sukiyati Ada Ali Bin Musa Ali Bin Musa Ali Ridho Bin Musa Al-Kadim Bin Ja'far Sadik Bin Muhammad Al-Bagir Bin Ali Zainal Abidin Ibn Husein Ahli Ridho Ini Sini Ahli Ridho Ini Orangnya Agak Kehitam-hitaman Durunannya Rasulullah Suhud Solat Ada Di Masjid Haram Solat Dia Saat Itu Pemimpin Harun Rasid Kalau bahasa Sekarang Presidennya Khalifahnya Masuk Masjid Harum Harun Rasid Paling Seneng Dengan Kelihatan Orang-orang Ibadah Suka Bagi-bagi Duit Orang-orang Sholeh Ulama Suka Dikei Duit Dilihat Orang Ini Mandek Mandek Solat Dikir Solat Dikir Solat Dikir Akhirnya Wah Ini Orang Hebat Kasih Duit Banyak Ditaruh Dulu Duitnya Itu Bukan Kertas Dinar Dari Mas Atau Dirham Dari Perak Logam Kasih Gebek Ada Di Sejadahnya Dia Ini Orang Masih Solat Setelah Salam Ditelok Duit Kira-kira Kalo Sampai Ini Apa InsyaAllah Sembayang Dibatalkan Gara-gara Duit Tapi Kelihatan Duit Ini Diambil Sejadahnya Dibuang Duit Ini Terus Sembayang Allahu Akbar Sebelum Dia Surat Nyatakan Eh Pak Arun Rosyid Presiden Dia Mungkin Nggak Tahu Mungkin Waktu itu Pak Jangan Ganggu Ibadah Saya Dengan Dunia Ya Seandainya Dunia Seisinya Digantikan Dengan Ibadah Saya Nggak Mau Allahu Akbar Sembayang Kaget Arun Rosyid Kok Ada Ada Orang Pasuran Seperti Gini Harun Rosyid Ini Kaget Dipilii Sama Si Rajani Duit Ini Yang Dibuang Betapa Mulianya Yang Membuang Uang Dinar Dan Betapa Hinanya Yang Mengambili Kata Dia Masya Allah Ini Sukiyati 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 Kalau kita Allahu Akbar Iling Dui Misal Misal Allahu Akbar Dompet Dilukur Kira-kira Sampian Mikir Fatih Hayatun Ngelirik Dompet Terus Kadang-kadang Allahu Akbar Mikir Sanda Jepit Cik Murai Solatih Kok Murah Bener Ibadahnya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampai Lihat Mereka Masya Allah Nilai Ibadah Lebih Tinggi Daripada Segala Galanya Mudah-mudahan Allah Berikan Kita Ilmu Yang Manfaat Amin Allah Amin Mudah-mudahan Hati kita Disembuhkan Daripada Segala Penyakitnya Amin Allah Amin Panjang Umur Sehat Walafiat 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 Untuk Yang Ujian Mudah-mudahan Mereka Meninggal Dunia Allah Ampuni Segala Dosa Dan Kesalahannya Allah Terima Segala Amal Kebaikannya Yang Sakit Mudah-mudahan Sembuh Panjang Umur Sehat Walafiat Yang Sehat Mudah-mudahan Insya Allah Dijauhkan Daripada Segala Penyakit Bahir Maupun Batin Yang Punya Hajat Allah Sampaikan Hajat Allah Mudahkan Segara Kesulitannya Yang Hamil Mudah-mudahan Selamat Melahirkan Dengan Selamat Anak Yang Akan Dilahirkan Maupun Anak Yang Sudah Lahir Mudah-mudahan Menjadi Anak Yang Sala Manfaat Dunia Akhirat Yang Ujian Mudah-mudahan Allah Berikan Ilmu Yang Bermanfaat Al-Fatihah La ilaha Illya Allah Al-Majud Fi Kul Zaman La ilaha Illya Allah Al-Majud Fi Zaman La ilaha Illya Allah Al-Majud Fi Kul Makan La ilaha Allah Al-Majud Fi Zaman La ilaha Illya Allah Al-Majud Bi Kul Lisan La ilaha Illya Allah Al-Majud Bi Lisan La ilaha Illya Allah Al-Majud Bi 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 Lisan La ilaha Al-Majud 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 Bi Al-Majud Bi Zaman Al-Majud 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 Ilaha Al-Majud Ihabs Yal-Majud S-Han Yaman Al-Majud Yal Al-Majud 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah